7 Weton yang paling hobi dan rajin bersedekah Sedekah menjadi salah satu ibadah yang bernilai pahala besar dan tercatat dalam Al-Quran Sedekah juga menjadi bagian untuk berderma kepada sesama terlebih bagi orang yang membutuhkan Sehingga secara esensi sedekah mencakup hubungan vertikal dan horizontal karena berhubungan dengan muamalah ma'aullah dan juga muamalah ma'anas Sehubungan dengan amalan ini, beberapa ayat Al-Quran mengagungkan keutamaan sedekah Sedekah disebutkan menjadi amalan yang diganjar pahala berlipat ganda Serta menjadi salah satu cara untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Salah satu cara membuka rezeki adalah dengan berbagi Semakin banyak Anda berbagi, maka semakin banyak yang menyayangi Dengan banyak bersedekah, Allah akan melipat gandakan harta Anda dari arah mana saja yang tidak pernah disangka-sangka Salah satu cara menghindarkan diri dari pedihnya azab neraka adalah dengan bersedekah Maka semakin banyak bersedekah, semakin jauh pula tubuh dijauhkan dari jilatan api neraka pada hari kiamat kelak Saat hari kiamat, umat manusia hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tanpa peduli pada situasi yang ada di sekitarnya Oleh karenanya, amal ibadah selama hidup di dunialah yang menjadi tameng alias pelindung Salah satunya adalah dengan bersedekah Salah satu obat baik bagi rohani maupun jasmani adalah dengan bersedekah Manfaat sedekah lainnya, dapat menolak berbagai bentuk musibah bagi siapapun Sekalipun mereka dari golongan orang zalim, bahkan kafir sekalipun Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan Dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan pembayarannya kepada mereka Setiap kali bersedekah, makin menguat kebahagiaan dan makin besar kesenangan Seperti dikutip dari Primbon Jawa, setidaknya ada tujuh weton yang paling hobi dan rajin bersedekah Sehingga rezeki mereka terus bertambah Weton dalam Primbon Jawa bukan hanya sebatas penanggalan hari lahir semata Namun juga memiliki makna sifat dan karakter yang terkandung di dalamnya Bahkan perhitungan weton juga sering digunakan dalam perhitungan tertentu Seperti halnya perjodohan, rezeki, perilaku, dan keberuntungannya Karena mereka terkenal dengan hobi dan rajin bersedekah Hal ini membawa keberkahan hidup pemilik weton karena melimpah rezeki dan hartanya Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, saya selalu mengingatkan bahwa ini hanya sebuah ramalan Yang berdasarkan seni perhitungan dan ilmu titen Primbon Jawa Jadi bijaklah Anda dalam menyikapi isi video ini Dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar channel ini makin berkembang dan terus berbagi informasi tentang Primbon Jawa Lantas tujuh weton apa saja yang sangat hobi dan rajin bersedekah Mari kita simak bersama penjelasan Kinawikrama Dan bagi wetonnya yang saya sebutkan wajib untuk mengaminkan Karena amin adalah doa terbaik untuk panjenengan semua Urutan ke satu weton yang hobi dan rajin bersedekah ada weton Selasa Legi Tidak dipungkiri, weton Selasa Legi merupakan tipikal orang yang baik hati serta sangat penuh perhatian Ia juga suka untuk membantu sesama yang kesulitan, termasuk uang Karena kebaikannya, ia bahkan sering ditipu oleh orang, bahkan dari keluarganya Weton ini akan bersemangat dan menemukan arti hidup jika orang lain bahagia, meskipun mengabaikan dirinya Hal ini yang membuat semesta melimpahkan rezeki tak terhingga padanya Urutan kedua weton yang hobi dan rajin bersedekah ada weton Rabupon Sosok Rabupon adalah orang yang sangat suka bekerja keras untuk menggapai cita-citanya Kemuliaan yang didapat dihasilkan dari perjuangan tanpa henti sebelum berhasil Ia merupakan orang yang selalu mengedepankan keadilan bersama Oleh sebab itu, dirinya seringkali memberikan uang cuma-cuma agar orang lain ikut merasakan kelimpahan Rezekinya tak akan habis karena hobinya ini Urutan ketiga weton yang hobi dan rajin bersedekah ada weton Sabtu lagi Weton satu ini dikenal sangat mudah berempati pada sekitarnya Simpatinya tinggi pada orang lain yang bahkan tidak dikenal Bahkan dalam kekurangan, ia bersedia meminjamkan uangnya untuk kebaikan orang lain Ia tidak bisa menahan diri dan membantu semaksimal yang dimiliki Weton ini juga memiliki pesona untuk membuat hati orang lain tentram Hal ini yang membuat dia akan diliputi rasa syukur tinggi atas rezekinya yang tidak pernah berhenti Urutan keempat weton yang hobi dan rajin bersedekah ada weton Rabu Wage Sosok Rabu Wage adalah orang paling sabar yang pernah ada Meski seringkali mendapatkan musibah, ia akan kembali menemukan jati diri tugasnya di bumi adalah untuk menolong Sifatnya dikenal royal dan paling suka meminjamkan uang kepada para rekannya Reputasi dermawan dikenal di antara lingkungannya dan bahkan sering membuat heran Hal ini membuat dia disegani dan kadang justru orang yang meminjam malu jika bertemu Urutan kelima weton yang hobi dan rajin bersedekah ada weton kamis lagi Ciri weton ini adalah menjunjung tinggi budi luhur dan berwibawa Ia merupakan salah satu weton yang sangat mudah tersentuh oleh kebaikan orang lain Meski sering terlihat pemarah dan tegas namun dibalik itu suka memberi pinjaman uang kepada teman-temannya Namun janganlah sekali-kali memanfaatkan weton ini Karena satu kali Anda berhianat, maka kamis lagi tas segan menendang Anda dari hidupnya Rezeki weton ini akan banyak dan bermanfaat selama hidup Urutan ke enam weton yang hobi dan rajin bersedekah ada weton jumat kliwon Weton jumat kliwon memiliki ciri yang umum terlihat untuk orang baik Di antaranya suka memaafkan dan menolong orang yang kesusahan Meski menjadi salah satu hari yang dikeramatkan Namun sebenarnya weton ini termasuk sosok yang ceria, penuh kasih sayang Dan juga penyabar adalah sifat lainnya yang menjadi andalan orang lain untuk meminjam uang Atas kebaikan ini, rezeki jumat kliwon akan senantiasa ada tanpa kekurangan Urutan ke tujuh weton yang hobi dan rajin bersedekah ada weton sabtu pon Weton ini dikenal sangat baik hati dan tidak mudah untuk marah Ia penuh kasih sayang dan kelembutan Weton ini juga dipercaya murah hati dan rajin berbagi sesama Parasaan lakuning banyu yang dimiliki, punya arti murah hati, teduh, murah rezeki Ia gampang sekali mengeluarkan uang bagi mereka yang sangat membutuhkannya Sama seperti kamis legi, sekali dikecewakan, maka ia akan tidak pernah memaafkan Rezeki sabtu pon dipercaya akan mengalir terus menerus selama hidupnya Demikianlah tadi pembahasan tujuh weton yang rajin bersedekah dan akan mendapatkan rezeki melimpah dalam hidupnya Menurut kitab Primbon Jawa Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini Sampai jumpa dengan video berikutnya